Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya teman-teman jadi untuk untuk hari ini masih agape ya Nah untuk yang sekarang ini jenis agape tecoya regina jadi untuk morfologinya seperti biasa nanti saya akan jelaskan setelah ini ya setelah reporting untuk bentuknya seperti ini ini dipot 10 cm isinya tiga ya untuk perakarannya ini bagus Hai dia akar-akar yang besarnya masih ada dan tadinya saya beli cuman pas saya lihat di online shop itu tampilannya cuma satu pohon dipot ukuran 10 cm tapi pasti kirim ini yang datang tiga pohon atau lebih ya ada anak-anakannya bisa dilihat anakannya banyak Oke enggak berlangsung lama sebelum kita bahas morfologinya saya akan reporting terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini untuk agape Victoria gina ini dia morfologinya seperti ini ya Nah ini salah satu agape yang dia daunnya agak berisi ya jadi enggak tipis seperti agape yang kemarin yang potatorum sama-sama agape unifitata ya jadi yang ini untuk bagian daunnya agak berisi tidak tipis seperti kemarin kemudian untuk ciri khasnya ini ada corak warna putih ya jadi ini hijau warna daunnya hijau kemudian ada corak putih nah untuk si corak putihnya sendiri ini tidak beraturan ya jadi tidak satu daun sama gitu sih coraknya apa bentuk coraknya jadi beda-beda tidak beraturan bisa dilihat ya kemudian untuk bagian pinggirnya yang saya lihat ini ini enggak ada duri di bagian pinggir di sini tapi ini seperti ada kulit-kulit daun putih di bagian pinggirnya dan ini lumayan keras ya kalau dipegang lalu untuk di bagian ujung daun sendiri ini ada duri tapi durinya kecil ya ini yang saya punya ini durinya sebagian ada yang patah gara-gara packingan dan untuk yang di bagian tengahnya ini bisa dilihat ada durinya nah yang ini bisa dilihat ya ada duri kecil di bagian ujung kemudian ini kenapa saya satukan ya dalam satu pot ini tergantung selera kalian kalau saya lebih suka yang rimbun ya dalam satu pot jadi ini kan ukurannya masih kecil-kecil jadi saya satukan aja tiga tanaman sebenarnya ini lebih masih ada anakan-anakannya di dalam ya kemudian untuk harga ini harganya 35.000 kemarin yang saya beli saya kira ini dapatnya satu cuman dikasih selernya yang satu juga pot isinya banyak ya ada tiga lebih jadi untuk teman-teman yang ingin membeli ini rekomen recommended banget ya untuk dibeli tanamannya bagus oke mungkin cukup sekian untuk sharing tanaman hari ini next kita akan sharing tanaman yang lainnya jadi untuk teman-teman yang udah menyaksikan terima kasih banyak jangan lupa like comment dan subscribe ya agar lebih semakin untuk sharing video berikutnya Oke terima kasih banyak selamat menikmati